Baru beberapa hari tak bertemu karena disibukkan dengan rutinitas masing-masing, akhirnya Rizky Febian dan Mahalini Rahatnya melepas rindu di sebuah stasiun televisi swasta di Jakarta. Seperti apa kebersamaan mereka di saat bertemu, dan apa saja yang mereka lakukan. Bahkan Iki memposting eksternal mobil dengan gelap-gelapan, entah apa yang mereka lakukan. Berikut Youtube Channel Berbagi Cerita merangkumnya. Pada akhir pekan kemarin, Mahalini Rahatnya atau Lini dan Sang Kekasih Rizky Febian yang akrab dipanggil Iki, terpisah oleh jarak dan waktu. Iki menghadiri sebuah undangan di kota Daik, jenuhkan dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Lini juga menghadiri sebuah acara di mana dirinya sebagai bintang tamu. Pada postingan Iki di dinding histori Instagramnya, nampak ia dan Lini memasang video call kebersamaannya dengan caption rindu. Tak jauh beda dengan histori Lini, sama sepertian di posting Iki. Bahkan ada dua helai kertas dari fans yang meminta pasangan kekasih yang lagi berbunga-bunga ini untuk tanda tangan. Pada postingan terbaru keduanya, akhirnya bertemu di puncak kering luang, walau hanya beberapa hari tak bertemu. Tapi itulah cinta, selalu ada yang kurang bila tak bersama. Maklo masih baru. Semoga saja langgeng selamanya, hingga bermuara pada saling menghalalkan. Amin. Nampak keduanya kompak memasang visual kebersamaan di suatu acara televisi swasta. Lini sepertinya menjadi salah satu bintang tamu. Dan Iki hanya mengantar kekasihnya itu sembari melepas rindu. Dalam video histori Iki, Lini terlihat duet dengan Marcel. Visual lainnya, Lini yang mengenakan gaung biru, nempel dengan Iki dengan setelan jas lengkap dengan masker hitam di mulutnya. Ada beberapa foto dalam satu histori ini, nampak kebersamaan mereka. Visual berikutnya, Lini dan Iki duduk berdampingan sambil mengikuti lagu yang bergemar dalam studio televisi itu. Tak jauh beda dengan postingan histori Lini. Sama seperti histori Iki. Kemudian, baru saja diposting memperlihatkan visual eksterior mobil di bagian depan dengan gelap-gelapan. Apakah di situ ada dirinya dengan Lini? Entahlah, hanya mereka yang tahu. Terus ikuti channel Berbagi Cerita untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air. Dengan cara subscribe, dengan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini secara terupdate dan gratis. Terima kasih.